Intro Teka-teki tewasnya seorang pria yang diduga bunuh diri terjun dari atas lantai Hotel Grandaira di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, akhirnya terkembang. Dari hasil penyelidikan petugas ternyata korban M. Nur Fadli, warga dosen 2 Kelurahan Lubuk Sakti, Kecamatan Ilir Laya, Kabupaten Oganilir, tewas terjatuh dari lantai atas hotel. Dibunuh beberapa laki-laki dengan cara didorong dari pintu jendela kamar hotel. Hal itu terungkap setelah unit bidung dan tekap 134, serta reskrim polsek IT 1 Palembang melakukan penyelidikan mendalam terhadap saksi dan beberapa orang yang berada di dalam kamar hotel terkait peristiwa tersebut Seorang laki-laki yang diduga pelaku utama dalam kasus kematian korban sudah diketahui identitasnya. Pihak polsek IT 1 dan Forestabus Palembang terkait peristiwa kematian korban dan penangkapan terduga pelaku. Diberitakan sebelumnya warga Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan IT 1 Palembang, tepatnya di belakang parkiran Hotel Grandaira, dikejutkan dengan penemuan sosok mayat pria yang berguling di parkiran. Identitas mayat tersebut diketahui bernama M. Nur Fadli, warga Dusun II, Kelurahan Lubuk Sakti, Kecamatan Undera Layak, Kabupaten Oganilir. Jenazah korban pertama kali diketahui oleh petugas keamanan hotel yakni Rizki, di mana dia mengetahui peristiwa tersebut dari seorang perempuan dan seorang laki-laki tak dikenal. Kedua sejoli itu melaporkan bahwa ada orang yang sedang terguling di parkiran mobil diduga dalam keadaan mabuk. Setelah mendapatkan laporan tersebut, petugas keamanan tersebut langsung berjalan menuju parkir mobil belakang dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang terguling dalam keadaan mata melotot dan kepala bergerak-gerak penuh noda darah. Melihat itu, Rizki melaporkan temuannya kepada pimpinannya untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Namun tak lama berselang, belum sempat dibawa ke rumah sakit, pria tersebut mengembuskan nafas terakhir dari lokasi kejadian. Tim Liputan Sengsel ABTV melaporkannya. Tim Liputan Sengsel ABTV